ketika seorang penyair pergi kita merindukannya tapi ketika seorang politisi pergi banyak yang menggantinya hari ini ada seorang politisi yang pergi kita tidak tahu mungkin banyak sekali yang akan menggantikannya disini ada senior penyair Pak Taufik Ismail, ada Pak Edri Sardi seperti hari ini juga dengan Rendra pasti tidak akan ada yang menggantikannya saya termasuk yang mengagumi Mas Willy sejak dulu saya ikut menyaksikan Mas Willy ketika membacakan puisi terakhir saya kira pada bulan Juni 2009 dan bertemu terakhir dengan beliau pada tanggal 13 Juli ketika dipindahkan dari Rumah Sakit Harapan kita ke Kelapa Gading saya mencoba membacakan satu puisi dari kumpulan potret pembangunan dalam puisi sajak pertemuan mahasiswa matahari terbit pagi ini mencium bau kencing orok di kaki langit melihat kali coklat menjalar kelautan dan mendengar dengung lebah di dalam hutan lalu kini ia dua penggalah tingginya dan ia menjadi saksi kita berkumpul disini memeriksa keadaan kita bertanya kenapa maksud baik tidak selalu berguna kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga orang berkata kami ada maksud baik dan kita bertanya maksud baik untuk siapa ya ada yang jaya ada yang terhina ada yang bersenjata ada yang terluka ada yang duduk ada yang diduduki ada yang berlimpah ada yang terkuras dan kita disini bertanya maksud baik saudara untuk siapa saudara berdiri di pihak yang mana kenapa maksud baik dilakukan tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya tentu kita bertanya lantas maksud baik maksud baik saudara untuk siapa sekarang sekarang matahari semakin tinggi lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya kita ini dididik untuk memihak yang mana ilmu-ilmu yang diajarkan disini akan menjadi alat pembebasan ataukah alat pendindasan sebentar lagi matahari akan tenggelam malam akan tiba cicak-cicak berbunyi di tembok dan rembulan berlayar tetapi pertanyaan kita tidak akan meredah akan hidup di dalam mimpi akan tumbuh di kebun belakang dan esok hari matahari akan terbit kembali senantiasa hari baru menjelma pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan atau masuk ke sungai menjadi ombak di samudera di bawah matahari ini kita bertanya ada yang menangis ada yang menderah ada yang habis ada yang mengikis dan maksud baik kita berdiri di pihak mana West Rendra Jakarta 1 Desember 1977 terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton!